Intro Pelaksanaan bantuan pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Narutama 2021 Sekretariat Dijen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat pagi Saya Cahyo Darujati Saya Ketua Peneliti dalam Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat berbasis penelitian dan perwarupa PTS Terkait dengan program ini Kami meneliti hasil survei yang telah disebarkan beberapa waktu Yang lalu terkait tentang dampak implementasi program MPKM Survei ini dilakukan terhadap mahasiswa, dosen dan juga tenaga kependidikan yang ada di Universitas Narutama Berdasarkan hasil survei tersebut Berdasarkan hasil survei tersebut, selanjutnya tim kami melakukan pengolahan data dan menganalisa hasil tersebut terhadap dampak pembelajaran MPKM ditinjau dari beberapa unsur, khususnya yang berhubungan dengan pembelajaran di luar kampus Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka tim kami berhasil menghasilkan suatu draft paper yang sudah siap untuk dipublikasikan ke dalam jurnal Yang pertama, paper berjudul Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hambatan, potensi dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan implementasi MPKM Pada Universitas Narutama, khususnya pada program studi sistem informasi Hasil penelitian ini merupakan rekomendasi implementasi MPKM pada tingkat program studi sistem informasi Yaitu, arsitektur sistem informasi sebagai pendukung implementasi MPKM sebagai jembatan antara mahasiswa, dosen dan mitra perusahaan Yang kedua, papernya berjudul Peran tenaga kependidikan dalam pengelolaan penerapan MPKM Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman tendik terhadap peraturan kebijakan dan implementasi program MPKM pada FTIK Universitas Narutama Selain itu, untuk mengetahui peran dan keterlibatan tendik dalam program MPKM pada FTIK Universitas Narutama Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan statistik deskriptif dalam pengolahan data Hasil penelitian menunjukkan bahwa 69% tendik sudah mengetahui dan memahami konsep MPKM Dan 93% tendik terlibat dalam pemrograman MPKM Sedangkan paper kami yang ketiga adalah dampak kebijakan MPKM terhadap prestasi mahasiswa di Universitas Narutama Ketiga paper tersebut kami rencanakan akan publikasi di beberapa jurnal internasional, nasional maupun konferensi internasional Yaitu IGEIT dan IYONG Internasional di Turki Demikian, saya ucapkan terima kasih kami kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021 yang telah mendanai kegiatan kami Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh